Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke YouTube channel aku Galih Mami Gibran di video kali ini sesuai yang kalian lihat dan sesuai judulnya aku mau shopee haul mau unboxing home dekor ini paketnya tuh udah ada segini banget pokoknya nanti kita akan unboxing bareng tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dulu video ini dan jangan lupa subscribe klik tombol merah yang ada di bawah dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan kalau aku upload video dan kalian juga boleh follow Instagram aku disini yuk kita mulai aja unboxingnya akan aku mulai dari paket yang paling kecil aja kali ya ya dari mulai yang paling kecil terus nanti yang paling gede-paling gede gitu nah ini ini pokoknya ini kita unboxing bareng gitu pokoknya ya nah ini tuh aku beli Flamingo gitu jadi kayak ini tuh lampu-lampu Flamingo gitu tapi mini banget ukurannya ternyata cuma 15 cm gitu buat ditaruh di dinding gini kayaknya bagus deh tuh warna toska terus sama warna pink gitu ya sekarang coba kita buka dulu ya jadi ini udah aku buka plastiknya terus itu pakai baterai kecil gitu ada penguncinya gini Mari kita buka aja terus kita nyalakan ada on offnya gini ya kayak gini temen-temen bagus ya ini kecil gitu tapi untuk hiasan dinding juga udah bagus gitu on off lampunya nyala gitu dan ini tuh harganya cuma Rp22.300 aku beli langsung dari China tokonya nanti akan aku taruh disini beserta harganya disini nantinya di layar ini namanya itu My Pleasure Dream gitu pokoknya ini beli dari China pas kemain 11-11 gitu jadi free ongkir cuma bayar Rp22.000 gitu bagus loh temen-temen yang kedua ini aku beli kayak tanaman hias artificial gitu loh jadi kayak daun-daun palsu gitu itu langsung kita unboxing aja ini packagingnya nggak pakai bubble wrap cuman dia tuh dari Jawa Barat sih nggak jauh jadi masih masih aman aja kok ini cuma daun-daun Oh tapi dia dikasih nah ini aku beli daun-daun gitu Oh ternyata dia tuh dilipet-lipet gini guys jadi aduh 2 hours later nah udah berhasil ngebuka dan tapi sayangnya ini tuh packagingnya tuh jadi kayak tangkenya tuh dilipet gitu jadi kayak dia itu ngerusak gitu sih sebenarnya bisa dilurusin kembali sih tapi kan jadi nggak cantik nggak lurus gitu tuh daun monstera terus ini daun apa ya namanya artificial gitu nih jadi agak bengkok gini loh guys tapi ya lumayan lah ya nggak apa-apa ya terus kita masuk ke harga yang ini tuh harganya cuma Rp5.000 satunya jadi aku beli dua gini Rp10.000 nih ditaruh di belakang gini cantik deh kayaknya tuh terus yang daun monstera kecil daun monstera kecil banget imut ini se telapak tangan aku tapi masih lebih gedean daunnya ini tuh satunya cuma Rp2.700 segini murah bukan ya kan terus next di toko ini aku juga beli daun rambat daun rambatnya tuh kayaknya aku beli dua deh enggak tiga apa empat ya Oh ternyata kecil-kecil begini guys jadi 50 centian gitu segini 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 ini tuh harganya satunya Rp1.600 jadi kalau aku beli empat kan cuma Rp5.000 gitu nggak sih nih aku beli empat nih ya dilihat ya nih kayak gini ini satunya cuma Rp1.600 bisa untuk background ini ya ada empat terus yang terakhir di toko ini aku beli tatakannya gitu tatakan pot sih sebenarnya tapi pengennya tuh mau aku buat gini loh buat taruh daun rambatnya gini cuma nanti ya mungkin akan aku buatin video pas ngedekor gitu nanti bareng suamimu nih ini tuh kalau kita bahas dari segi bahan ya lumayan bagus juga gitu dengan harga yang super murah gitu bagus tatakan potnya ini harganya satunya Rp2.500 nah ini semua aku belinya di toko AB kayaknya kalian udah gak asing banget deh toko AB itu ada dimana gitu nanti kalian cek-cek aja Shopee sama harganya aku taruh di layar ini ya atau kalian cek description box aja gitu ini semua itu belinya di toko AB bagus yang ketiga yang pakai kardus Shopee kayaknya aku baru kali ini deh beli Shopee terus dapat pakai kardus yang kardus-kardusnya Shopee itu kita buka ya ini aku beli apa ya Oh kayaknya ini pot mantap guys potnya habis di pegang langsung patah guys ini nih 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 Awww OMG ini kenapa bisa begini aduh baru dipegang langsung kayak gini banget satunya Rp7.500 jadi kayak dia tuh katanya Rp15.000 dapat dua tapi ternyata guys begitu aku pegang gitu dia udah ya kayak gini guys kayak gini guys nih kayak gini guys nih tuh gimana dong ini aduh itu belinya di toko Nicaecea 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 Pokoknya dia tuh di Jogja aku tuh beli karena deket gitu loh terus udah gitu Rp15.000 udah berdua tapi ternyata pas dipegang aja baru dipegang doang langsung kayak gini ya ampun harus dikembalikan nggak nih komen dong di bawah kembalikan nggak cantik banget sebenarnya tuh dapet dua tapi kenapa dia kayak gini aduh kita lanjut ke barang yang berikutnya aja ya di toko ini aku cuma beli dua barang ini satu barang maksudnya satu pot satu jenis pot beli satu gratis satu gitu tapi begitu diambil dia langsung patah ah mungkin karena emang murah kali ya jadi aduh ya Allah ini parah banget ini mah ini mah tokonya harus diprotes ini mah oke next paket yang keempat paket yang agak udah lumayan gede ini ini isinya tuh hiasan dinding Iya semua hiasan dinding ya guys namanya home decor ini tuh isinya kita lihat ya kita buka dulu nah ini ada bubble wrapnya nih keren paketan dari semua paketan yang aku beli tadi yang udah aku unboxing di hadapan kalian yang ada bubble wrapnya baru satu ini yang ini tadi tuh nggak ada bubble wrapnya guys jadi kemasnya cuma pakai koran-koran gini doang ya Allah pantesan ya pecah gemes ya gemes bubble wrap bubble wrap aku mau buka dulu pelan-pelan bubble wrapnya ya wow bagus banget jadi ini aku beli hiasan dinding yang ini tuh panjangnya 30 cm x 15 cm gitu ada dua ini ada dua yang satu monstera gambar monstera yang satu gambar apa ya ini daun bisa nggak sih ini tuh kalau yang ini harganya 11.900 yang ini 9400 nanti pokoknya aku taruh di layar ini harganya takut kebalik kita lihat ini tuh satunya dikemas pakai plastik gitu loh ini mah tokonya keren banget aku suka deh nah ini tuh bagus terus jadi kayak dari apa sih ini namanya ya bukan dari triplex ah triplex apa ya pokoknya bagus kokoh gitu loh bener-bener kayak kayu gitu terus ini tuh mengkilat yang mengkilat-mengkilat sering lightnya kelihatan mengkilat-mengkilat gitu ini mah bagus banget ditaruh di tembok ya untuk hiasan gitu pokoknya ya terus ini juga yang ini mau aku buka ini sama kok bagusnya rapi juga dia tuh rapi nih kuliatin ya ini rapi atas sampingnya bawah baliknya terus ini digambarnya pokoknya rapi ini mah recommended banget kan kalau pengen beli ini ini aja murah cuma Rp11.000 ada yang Rp9.000 gitu satunya tuh pokoknya murah kalian cek-cek aja tokonya tuh namanya fasahaya.co.id di Shopee ya pokoknya cek-cek aja yang terpanjang yang pernah aku beli jadi ini tuh dibalut dengan menggunakan bubble wrap semua padahal aku gak minta kayak gak beli gak check out bubble wrap gitu loh tapi tokonya ini bagus banget ini tuh tokonya namanya go to hardware nanti aku tulis disini ya terus ini tuh aku beli rak eee rak apa ya ambalan gitu loh namanya rak dini yang 3 sub gitu loh nanti dilihat ya kita buka dulu oke gunting mana gunting ini gimana cara ngebukanya ya kalian lihat tayo gak sih ini paket yang terakhir itu segede ini ini dari tokonya go to hardware jadi kayak dia tuh Shopee Mall gitu ini tuh namanya walrak vintage kita buka aja ya guys daripada banyak ngomong ada suara Gibran Gibran hadir hadir Gibran cek-cek ma dan ini ada ya bebek oh ini packagingnya aman banget aku rekomendasi banget toko ini ke kalian nah ah apa ini yang jatuh aduh aku takut kalo dia pecah jangan 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 wah ini nanti bagian ayahnya Gibran nih yang rangkai-merangkai wow apa yang jatuh tadi apa ya jadi ini oh ini disini ada kayak panduan petunjuk gitu untuk cara ngerangkainya jadi seperti apa gitu nih nanti bagian ayahnya Gibran yang rangkai terus ini tuh masih ada pengamannya lagi gitu nah ini kan ada 3 sub ya gambarnya yang kayak gini nanti aku liatkan di layar ini ya gambarnya itu di samping sini nah ini tuh ada ini dia ada apa ya kayu gak sih coba aduh bukan ya bukan kayu ini pokoknya bentuknya rak gitu tapi belum tersusun gitu loh guys nanti pas udah aku tempel di dinding mungkin akan aku lihat kan yang jelas gambarnya tuh kayak gini yang kayak di samping ini terus dia tuh ini ya ini enggak gak boleh nah pokoknya itu semua tadi yang udah aku unboxing aku Shopee Haul Home Dekor kalian kalo mau beli mau samaan cek-cek ada description box nanti semua link pembeliannya aku taruh di description box kalian rajin-rajin cek pokoknya itu semua tuh harganya gak ada yang di atas 50 ribu semua under 50 ribu bahkan paling hal tuh hooknya tadi loh apa sih hook ambalan rak ambalan itu yang harganya cuma 35 ribu aja gitu nah terimakasih untuk kalian semua yang udah nonton videonya sampai habis semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari rekomendasi toko untuk home decor kalian dan disana tuh tokonya masih ngejual banyak banget macemnya lagi gitu jangan lupa untuk like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan paling penting jangan lupa subscribe klik tombol merah yang ada di bawah dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalo aku upload video see you on my next video bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh